Di video kali ini kita kedatangan sebuah paket dari CNT Express Dan ini adalah paket rekorsan dari seseorang Dan langsung saja kita buka ya paketnya agak panjang ini Kita buka paketnya, kita cari celahnya dulu Oke, sudah terbuka dan ya Kita dapat ini WAL adapternya OPPO Oke, kita dapat kabel OPPO SuperVOOC VOOC ya VOOC dari OPPO dan microUSB Kayaknya celahnya Usah dipakai Oke, kita dapat Oh, katus sapi Mau nyeret bahan sabun Jadi kita tutup Dan Gimana lagi nanti Udah dipakai Karena Gimana gitu Gimana gitu sih Tidak bisa dipakai Dan ini Bahan sabun Oke Ini adalah penampakan HPnya Kita buka dulu Oke Bukannya gampang Udah Sudah terbuka Dan ini Antara Tidak bisa dipakai Tidak bisa dipakai Ini adalah Wah Selatanya Samsung Galaxy S5 Versi Verizon 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 Dan ini Paterainya Seperti ini Uat Tapi memory cardnya Juga 4GB Kita Paterainya 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 Lepasnya Ada Tersembunyi Di sini Ada Tersembunyi Ada yang Lepas Ya Oke oke kita cabut dulu baterainya atau nomor HPnya ditutupin ya bener kan biar tidak connect ya microSD 4GB ya lumayan buat untuk yang masih punya magia makanya kaya jadul ini karena flashnya Oke nanti kita cek saja ini atas sigil SIM micro micro SIM ya eh mikroton alami ini atau belasar cerah terus beli sendiri sih dan ini padranya ada modelnya yang lain F-Wordpiece by Asur yang 16GB warna putih dan ini kayaknya bongkar ya hilang semua udah parah banget menyerang jadi kita pasang baterainya ini dilepas karena peninggungnya bawah semua beginilah dan in awal ini begini apa enggak ya kalau ini masih originalnya dan aslinya ini kelihatan ms-nya ini kayak original tapi katanya beneran oleh tanda ini cepet kita buka untuk NFC nyan terpasang masukin dan atas ilmu terakhir tapi ini udah enggak terlalu sih ya Oke kita hidupkan HPnya ini kondisinya pecah kau pecahnya karena ini tuh ya kenapa tempat kelasnya tempat kelasnya yang pecah bukan HPnya layar HPnya Oh sudah hidup Samsung Galaxy S5 Power by Android Android pertama rilis Android 4.4 kitkat tadi ini kayaknya kau sabun dan kayaknya udah habis malah pas sekali saya bawa power bank tadi dari bawah dan kita cobain aja kita bisa terkoneksi berisah pun aku baca ini kainan yang bermasalah oke wihs kayaknya smooth banget kita cek dulu ya kita masuk ke mode pengaturan dan kita masuk us tampilannya belum di reset oke ini kayaknya belum atau sudah di reset ntar kita masuk ke tentang perangkat disini versinya adalah Android 4.4.2 kelihatannya oke saya otomatis oke tidak bisa ada mentap versinya adalah KitKat masih bawaannya jadi dia masih smooth lah nanti kita akan coba update untuk ke Android paling mentok Android 6 yaitu Mas Melo ya bener Mas Melo dan ini ini status banget sesuaikan kalau kita bandingin dengan Samsung Note 3 ntar mati ini 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 sudah update mentok ya sampai Android 5 dan dan statusnya oh iya sesuaikan sama resmi bedanya apa saya tidak tahu saya tidak tahu resmi memang dia memang resmi tidak sesuaikan saya kurang tahu karena mungkin kita akan 16 16 benar 16 untuk internalnya kepake sistemnya itu sekitar 4 tersisanya 11 titik 09 jadi tersisanya masih banyak dan ini bawaan semua ini ini bawaan semua dan ini ini ada aplikasinya apa saya tidak ada yang pakai aplikasinya aplikasinya masih balance ini sudah kondisi sudah di format dan ada lain sama Galaxy Store ini jadi saya oke ada fingerprintnya jangan lupa program ini fingerprint generasi pertama jadi oke jadi modennya kayak gini dulu sudah pernah review di sama asli mami ini dan kayak gini videonya nanti gesek-gesek kebawah dan masukkan ke atas ini oke seperti itu ini oke kita masukkan ini oke kita kita masukkan ke sistemnya dulu ini tadi ada NFC nya ada ya dan sebenarnya ada sih nanti kita coba untuk tes NFC nya pakai pairing pakai speaker ya karena saya ada speaker yang bisa pairing pakai NFC jadi kita tes dengan pairing NFC oke disini yang masih dibawah ini dari samsung mod juga sebelumnya dia terbawa ke Galaxy S5 kemudian sampai S6 sudah hilang sistemnya dan apa aja ini itu aja sih oh iya RAM tadi RAM RAM nya total 2GB kita pakai sistem 1 sisanya itu 200 dan termasuk sedikitnya dimana kalau segitu itu termasuk sedikit dan kita akan masuk di pengetesan selanjutnya oke sekarang kita akan cek finger print seperti ini cepet ya ya itu termasuk generasi pertama hidungannya cepet kalau zaman dulu kalau zaman sekarang lambat oke dan disini kita cek dulu apa ini seperti biasa green red dan blue persever bunyi getar ada ya vibrator dimming dimming bisa mega kamera sensornya kita cek untuk sensornya oh bisa masih abnormal teman saya tes Samsung Galaxy S itu proximity nya itu error gimana gitu kita lihat ceroskopnya juga ceroskopnya bisa ya oke ceroskop bisa kita tester ini lihat ya headlight monitor bisa ya oke sudah aktif saat normal hitungannya normal untuk apa ini sensor normal touch nya biasa oke dia wah bisa berarti lancar tidak tajam apa namanya bedah-bedah gitu kemudian kita tes ters tikat bisa tikat bisa sepi bisa semua tambah oke ini tabel ini yang bermasalah ya tombol volumen yang bermasalah tabel power bisa Oke tabel power semua semuanya bermasalah nggak bisa dipakai sama sekali Oke sekarang kita masuk ke LED LED bisa aktif ya bluenya kelihatan kelihatan bisa mantap air ddv disini Oke gitu aja lah Oke bisa ya low frekuensi bisa berketeng atur dan split Oke normal Oke normal semua untuk tes atau yang nggak bisa karena memang HPnya udah tergolong tua 2018-14 ke-9 tahun lah 9 tahun tambahnya ini error dan senyata kurang tahu apakah bisa atau tidak nanti coba kita akan masuk ke video review aja yang ini cuma unboxing jadi kita kita tes sedikit saja kita setelah disini oh tes juga gini Hai otos madremot juga yang oke 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 kita masuk di kamera sekarang selesinya di siang hari yang selesinya adalah 16 megapixel wujud zaman dulu itu 16 megapixel tuh wah banget serasa paling besar gitu yang lain cuma 8 terus 5 itu ini 16 utah yang paling besar gitu untuk itu bisa record sampai 4K mantap ya fitur begitu setia saat memakam visio usd motor kamera keada HDR efek video silap di ganjau motret sambil merekam video wah oke ternyata 4K nya di limit jadi dia nggak bisa paling di limit juga sih untuk berapa ini juga di limit oke oke ada HDR nya disini dia kepisah sedangnya kalau kemarin di Samsung S5 mini itu desa upgrade di Android 6 ini masih melu jadi dia SDI nya otomatis ini kan dia bisa SDI nya oke ini ada foto peloton ada image stabilizer nya juga dan ini saya di fokusnya yang kayak kayak motif blur gitu jaman dulu itu 2014 motif blur itu sangat susah sekali jadi zaman dulu oleh memang belum ada dan belum sepopuler zaman sekarang di sini kita lihat nanti infonya normal MMS gerak lambat gerak cepat ada 60 frame per second juga gerak lambatnya usap perlapan ini kalian dah ada suaranya dah jadi gerak halus 60 frame per second dan tidak ada stabilizer nya kalau gerak halusnya stabilizer sebentar kalau bisa Oh enggak bisa Oh enggak bisa di limit apabila bisa 60 4K 60 bentar ya bener di limit di full HD 60 ya full HD 60 di zaman dulu dan 4K itu adalah fitur yang sangat yang paling keren yang paling keren dan kalau nonton konser itu kan kalau di zoom juga lebih ke penanyakan jadi kelihatan jelas gitu zaman dulu ini fitur paling killer zoom audio dan stabilizer itu zaman dulu itu ya di iphone zoom audio belum ada karena enggak tahu kan sampai kapan di iphone ada zoom audio ini pernah atau apakah dimana Oh ya Samsung No3 juga Note 3 juga dia ada zoom audio jadi Note 3 S4 itu udah ada zoom audio dan dibawa lagi ke Samsung S5 ya oke disini ada temen menu tampilan saya ini udah pernah sebenarnya nih kayak remote ini jadikan kayak remote jadi kita pakai HP lain bisa kita pakai ini ini pakai sistem wiring gitu ya tuh seperti itu untuk kontrol segera itu biasa agak skisit ambil tombol volume volumenya nggak bisa oke cuma seperti itu untuk masuk ke dalam settingannya dan timotinnya ini ada otomatis fokus wajah fast detection foto panorama sama otor video kamera gak ada nih dual recording yang zaman dulu itu kayak fitur gilernya lah dan sekarang juga ada di Samsung yang saya pakai S22 itu dual recording nya dia beda modelnya banyak banget jadi kayaknya bisa triple recording dan lain-lain sampai kameranya bisa mempunyai semua ini cuma dual recording karena emang kameranya cuma 2 depan dan belakang menjadi ya nggak seperti itu untuk kelola mode tidak ada dan download ini harus download nanti ada tambahan lagi banyak lain soalnya nah ini memang hasilnya banyak banget dan cuma segitu yang direset ya oke kita masuk ke kamera depannya masuk-masuk beauty lah otomatis aja resolusinya jelek 2 megapiksel 2 megapiksel ya jomblang sekali ya 2 megapiksel ini termasuk jomblang dan 2 megapiksel di kamera di kamera depan kamera belakangnya 16 itu jomblang ini harusnya sih lima lah ini lima lima lah ini enggak seperti ini flagship zaman dulu emang jomblang di kamera depannya sama ini juga sama dia jomblang juga kamera depannya jadi ya flagship zaman dulu emang banyak yang jomblang di kamera depan ini ini fast detection mana sematis sebentar sama sama jomblangnya 2 megapiksel oke ini fiturnya apa oh terstabilizeran juga fast detection open videonya Full HD 30 pastinya kita bisa lebih lah tempat tempat cuma 2 megapiksel itupun resolusinya gelap gelap banget oh enggak bisa terang bisa dia pakai fitur fast detection yaitu ya kalau recording nggak bisa terang kayak gini itu karena fast detection yang yang dibantu jadi ya ini ke flex posernya disini oke cuma itu untuk kamera depannya kita akan tes sedikit dengan contoh foto dan videonya dari Samsung Galaxy S5 oke mungkin cukup segitu untuk tes previewnya aja ya dan ada nanti untuk tes foto juga di Samsung Galaxy S5 ini sampaikan sampelnya untuk reviewnya nanti menyusul ya karena ini masih banyak banget kemarin ada sampai itu yang ipot juga itu yang belum dikerjaan jenis kerjain udah di record juga dan atau yang review banyak juga itu belum tak kerjain juga masih banyak jadi ya menunggu dulu ini untuk reviewnya nanti akan secepatnya lah kita dikerjain semua kita dikerjain di edit dengan kita masuk ke reviewnya ini karena aku banyak banget yang belum siap dan belum jadi jadi masih menunggu lah oke untuk reviewnya kita teguh saja apa ya ini karena banyak banget beberapa review-review lagi dan ini oke seperti itu jangan lupa subscribe like dan kita ketemu lagi di video review selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih